Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafi musalin Wa ala alihi wa sabi ajma'in amma ba'ad Terima kasih sekali pada teman-teman dari KNPI Yang telah menuangkan waktu Selaturahim Suwan kepada kami Tentunya kita berdoa Mudah-mudahan semua diberi kesehatan Diberi kekuatan Untuk mencapai hidup kita Beribadah pada Allah SWT Seterusnya Kami atas nama yang ditokohkan Khususnya agama Islam Atau lebih dikenal Kurama atau Kiai Di Kabupaten Purwurjo Perlu kami imbau kepada khususnya Para pemuda dan pemudi Generasi muda Yang ada di Kabupaten Purwurjo Menyekapi melihat Adanya geraan-geraan Yang mereka menunjukkan Isu-isu khususnya Isu-isu agama Perlu kita waspadai Bahwa khususnya agama Islam Tidak pernah mengajarkan hal-hal semacam itu Dan dalam Islam sendiri Sebetulnya tidak ada istilah radikalisme Tidak ada istilah terorisme Yang ada orang itu Farsek, munafek, muslim dan mu'min Itu aja Yang kita lihat action mereka Coba aja kita kembali langsung kepada Pribadinya Rasulullah SAW Dan para sahabat, para tabihin Para ulama-ulama Itu tidak ada yang namanya ajaran-ajaran pemberontak Malah dikatakan Buat Ada ajaran yang namanya Merasa paling bagus Paling benar Paling surgawi Tidak ada Maka kita selaku penganut Ahli sunnah wal jamaah Kita tentang hal-hal semacam itu Justru mereka dikatakan menurut saya Dolim Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya Contoh Mereka merusak Mereka cacimaki Mereka teriak-teriak Dengan takbir Malah sekarang dengan solawatan Padahal takbir, solawatan Bendera-bendera kalimat Itu adalah suci Mengapa dikotori dengan hal-hal semacam itu Maka saya ingin sekali lagi Pada para pemuda khususnya Di daerah Kabupaten Purujuk ini Caranya Kalau ada hal-hal Sesuatu yang anda lihat Atau membingungkan Segeralah datang ke para Kalau itu menyangkut agama Jangan segan-segan Jangan malu-malu Datang kepada para kiai Para ulama Jangan dipikir sendiri Nanti menurut anda itu benar Padahal salah Menurut anda itu Soheh Itu salah Menurut anda ini Ibadah Padahal itu maksiat Amar makruf Nah yang mungkar Itu jangan Amar makruf Isinya mungkar Tidak boleh Tambah Bukan menyelesaikan masalah Malah tambah masalah Ya kita berdoa Mudah-mudahan Kita semua dijauhkan Dari hal-hal semacam itu Dan kita selalu waspada Pusat pada muda Karena Tangan pemudalah Bangsa ini Akan baik 20-30 tahun yang akan datang Anda akan Mengganti kita Kita ini Kita sudah tua-tua Harus Dipersiapkan Mulai sekarang Mudah-mudahan Bermanfaat